Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifqi Musyafa, saya adalah mahasiswa pendidikan dokter Universitas Palangkaraya Angkatan 2021. Saat ini, saya sedang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dalam program IISMA. Atau Indonesian International Student Mobility Awards yang merupakan sebuah program beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang memungkinkan mahasiswa yang berada di perguruan tinggi di Indonesia bisa melakukan kegiatan perkulian selama satu semester di perguruan tinggi ternama di luar negeri. Dalam program IISMA juga, peserta tidak hanya dituntut untuk bisa berkuliah di kampus yang berada di luar negeri, tetapi juga dituntut untuk menjadi seorang National Ambassador atau sebagai seorang ruta bangsa yang akan memperkenalkan budaya kemudian adat-istiadat bangsa Indonesia pada hal layak di luar negeri. Melalui kegiatan yang disebut challenge yang biasanya dilakukan dalam beberapa kesempatan. Kemudian selain berkuliah, kemudian melaksanakan challenge, juga mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini diberikan kesempatan untuk mengeksplor sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kota ataupun wilayah yang mereka tempati untuk melakukan kegiatan perkulihannya. Misalnya saya, saya berada di Deniden, di Selandia Baru, saya juga bisa berkesempatan untuk melakukan eksplorasi di wilayah Deniden dalam hal misalnya pariwisata, kemudian kebudayaan, dan kegiatan literasi. Dalam program IISMA ini, saya diberikan kesempatan untuk berkuliah di Selandia Baru, di Pulau Selatan atau South Island, di provinsi Otago, kota Deniden, University of Otago. Di mana University of Otago ini merupakan salah satu top 1% universitas terbaik di dunia. Dengan membawa 4 mata kuliah, atau dalam istilah Selandia Baru, paper, dengan membawa 4 paper. Paper yang pertama adalah Information and Computer Technology atau ICT, kemudian yang kedua Population Health, yang ketiga Understanding Human Nutrition, dan yang terakhir Global Tourism. Jadi ada 4 papers yang saya ambil dalam kegiatan IISMA ini. Dari keempat paper tersebut, dua di antaranya sangat erat berkaitan dengan jurusan saya di home university saya di Indonesia, di Universitas Pelangkeraya, yaitu Pendidikan Dokter. Dan dua lainnya, itu merupakan dua paper yang sengaja saya ambil supaya saya bisa mengetahui lebih jauh mengenai teknologi dan juga pariwisata yang ada di Selandia Baru khususnya, umumnya yang ada di Global. Berikut juga akan saya tampilkan kegiatan satu bulan pertama saya di University of Otago, New Zealand, dimulai dari orientasi sampai pada kegiatan perkuliahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!